Berkata Al-Imam As-Syukain Rahimahullah Yushra'u qubuluha wa mukafa'atu fa'iliha Disyariatkan untuk menerima hadiah dan membalas pemberian hadiah dengan yang setimpal dengan pemberinya Ya, dibalas pemberian itu kepada orang yang memberi hadiah Disini Al-Imam As-Syukain Rahimahullah pertama menyinggung tentang dibahas tentang disyariatkannya menerima hadiah Diantara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radiyallahu anhu, riwayat Bukhari Rasulullah s.a.w. bersabda Laudu'iyat ila kira'in au zira'la'ajabtu Wala'uhdiya ila yadzira'au kira'laqabiltu Kata Nabi s.a.w. Seandainya saya diajak Diundang Untuk menghadiri Makanan kira' Kira' itu Makanan yang terbuat dari daging Tapi bukan daging paha Tapi hanya kira' Kira' itu ukuran Sedikit ya Kurang dari ukuran Sampai kebetis Jadi Kaki bagian bawah Nggak sampai kebetis Itu kira' Kalau paha' kan jelas Itu yang paling istimewa Artinya Kalau saya diundang Untuk menghadiri jamuan makan Walaupun itu Menunya sederhana Atau sedikit Saya akan penuhi Undangan itu Saya akan menghadirinya Jadi jangan dilihat Jamuannya Tapi lihat Niatan orang itu Untuk menjamu kita Dan kalau saya diberi hadiah Ada yang ngasih Makanan Yang dianggap remeh tadi Mungkin kalau sekarang Cekir ayam Atau dikasih sesuatu Yang dianggap remeh Saya akan menerima hadiah itu Makanya kata Nabi SAW Jangan kalian menganggap remeh Kebaikan Sedikitpun Jadi sisi pendadilannya apa Kalau ada orang Yang memberi hadiah Kepadaku Sesuatu yang dianggap remeh Dan hina Sepele Tetap aku akan terima hadiah itu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu